Mengapa Indonesia ini kebohanya sekali orang-orang yang jadi pejabat masuk penjara, pejabat masuk penjara. Mengapa? Karena cuma cerdas dong, tapi imannya lemah. Mengapa kelemah? Koreksi. Lihat di pendidikan nasional. Anak-anak belajar agama seminggu cuma 90 menit, Pak. Dihitung diakumulasikan setahun, itu cuma tiga hari belajar agama. Setahun cuma tiga hari. Jika hari ini Indonesia dicap sebagai negara korupter terbesar. Ngomong, gak usah diperhalus, Pak. Kadang-kadang diperhalus, orang gak takut. Korupter maling juga jauh, gak. Korupter gak ngerti, kan. Yang getraktor, Pak. Menyedihkan masak ketuhanan yang mahasiswa kayak seperti ini. Karena itu, ini produk dari sepedika yang salah. Apa itu? Agama dinistakan.